Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan memberikan update terbaru terkait Rencana penguaman seleksi P3K tahap 1 Yang berkenaan dengan hasil sanggah Bapak Ibu Tentu saja informasi ini ditunggu-tunggu Karena pada video sebelumnya Kita sudah membahas materi terkait pembatalan kelurusan resmi Yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tentu saja dengan pembatalan kelurusan resmi itu Membuat rekan guru honorer yang dinyatakan lulus prasanggah Harus menunggu lagi Dan pada video kali ini ternyata benar dukaan kita Bahwa pelaksanaan pengumuman seleksi P3K secara resmi Sudah memang diundur Bapak Ibu ya Dan tentu akibat dari pengunduran informasi kelurusan resmi tahap 1 Akan juga menyebabkan kemunduran informasi untuk pendaptaran tahap 2 Informasi resmi ini kita dapat dari Instagram Bu Nunuk Suryani ya Bapak Ibu Nah disini kita lihat pada postingan terbaru yang beliau sampaikan Bahwa disini disebutkan Bapak Ibu yang terhormat Pengumuman hasil sanggah 1 dan pengumuman pemilihan formasi tahap 2 Mengalami kemunduran Revisi jadwal akan segera disampaikan di portal resmi guru P3K Kemdikbud Go ID Terima kasih Nah ini berbagai macam tanggapan disampaikan oleh rekan-rekan guru honorer Yang kebetulan update di dalam laman Instagram Bu Nunuk Ya ini karena memang baru 16 jam yang lalu ini baru sekitar 2.300an orang yang mengupdate di laman Instagram ini Mudah-mudahan video ini akan memberikan informasi juga kepada Bapak Ibu yang memang belum sempat mengetahui informasi sebelumnya Dan apabila kita berada di laman P3K Guru Memang disini pada bagian pengumuman hanya masih menampilkan pengumuman terbaru itu terkait pengumuman yang lama ya Bapak Ibu Nah disini kita lihat jadwal yang semestinya disampaikan oleh kementerian sesuai dengan janji itu adalah pada tanggal 20 yang lalu ya Ini ada pengumuman hasil sanggah yang sempat sudah diumumkan tetapi ternyata akhirnya dihilangkan kembali atau dibatalkan Dan kalau kita lihat pengumuman pemilihan informasi tahap 2 itu adalah tanggal 24 yakni hari ini Tetapi tentu dengan adanya informasi dari Instagram Bu Nunuk ini Rekan-rekan yang dinyatakan tidak lolos murni ya artinya memang betul-betul tidak lolos Pada P3K tahap 1 kemudian rekan-rekan dari swasta dan PPG tetap harus menunggu lagi Karena tentu saja dari hasil pengumuman pasca sanggah nanti Bisa saja rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos prasanggah mungkin kalah ya apabila ada sanggahan yang diterima Dan tentu Bapak Ibu kita terus harus memantau ya sesuai dengan instruksi Bu Nunuk Terkait informasi yang bakal disampaikan di laman P3K Guru ini terkait pengumuman ataupun jadwal seleksi terbaru Kemudian kalau kita pun masuk ke dalam situs SSJISN kalau saya login disini Maka disini sama sekali memang belum ada perubahan masih tertulis hasil prasanggah yang lama Demikian Bapak Ibu informasi terkait pengumuman pasca sanggah yang memang sejak awal sudah kita duga-duga Akan molor lagi dan ternyata itu terbukti Dan pastikan Bapak Ibu tetap akses pada portal penting P3K Guru dan SSJISN untuk mengetahui informasi terbaru Terkait pengumuman resmi pasca sanggah 1 dan tentu saja terkait jadwal pengumuman pelaksanaan formasi tahap 2 Demikian informasi dari kami Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!